Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Bahagia rasanya bisa kembali hadir bersama anda Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan Cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pelaku ilmu hitam Tin 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 Ya, polusi suara saat lampu lalu lintas Membuat telingaku mual Udara panas ibu kota Ditambah berbagai polusi menghiasi hirup pikuk ibu kota Belum lagi ditambah polusi yang keluar dari mulut manajerku Kenapa? Kenapa dunia tidak adil? Senin ke minggu lama Sedangkan minggu ke senin cepat Triaku di atas si otong Nama julukan yang kuberikan kepada motorku Karena kepala ku berasa penuh Akhirnya aku memutuskan untuk mencuci pikiran ke Gunung P Di Kabupaten M Singkat cerita aku sampai di area pos pendakian Gunung P Aku langsung memarkirkan si otong Dan menuju ke warung Waktu itu aku sampai sekitar pukul 8 kurang 45 menit Weh, Den Kenapa mukamu kayak gitu? Kayak kecowok abis renang Kata Pak Bagio pemilik warung Biasa Pak D Masalah manajer Kopi baik Pak D Jawabku Walah, walah biasa Den Namanya kerja juga gitu Ada aja masalahnya Kalau kagak sama teman ya atasan Pak D aja yang usaha sendiri Kadang juga ribut sama Mak Lampir tuh Ujar Pak Bagio panjang lebar Yang seketika disambut bakiak Yang tepat mengenai lengan Pak Bagio Siapa Mak Lampir? Ucap pusuratmi istrinya Pak Bagio Pak Bagio cuman diam seribu bahasa Ketika istrinya ngomel-ngomel Mau naik tau, Den? Tanya Pak Bagio sambil ngasih kopi Tidak Pak D Capek Aku disini aja Jawabku Pak D Minjem toilet Mau mandi Gerahku Izinku ke Pak Bagio Setelah mandi dengan air yang super dingin Hingga kulit menggerut Aku kembali ke teras warung Tempat kopiku berada Ternyata disitu sudah ada Basman Salah satu sahabatku Basman ini tinggal satu gang denganku Ternyata Basman kesini karena hal yang sama Penat dengan urusan pekerjaan Weh, Youtuber juga disini? Ucap Basman pas melihatku kedinginan Youtuber dasmu Subscribe-nya kagak nambah Padahal aku udah share cerita di grup-grup Curhatku Sabar Semua itu butuh proses Ucap Basman sambil ngelus-ngelus Kepalaku yang lama-lama cendul Akhirnya kita bertiga larut dalam obrolan Hingga meruncing ke hal-hal gaib Tahun 70-an di desa S Digegerkan dengan ilmu hitam Yang membuat jatuhnya korban jiwa Desa S adalah desa yang lokasinya di lereng gunung Hawa di desa itu sangat sejuk Penduduknya sangat ramah Hingga membuat suasana desa itu menjadi tentram Hingga ketentraman desa itu sirna Ketika salah seorang mengamalkan ilmu hitam Waktu itu sore hari Takim bersama tiga orang temannya perjalanan pulang Sehabis mencari rumput buat sapi mereka Hingga di sebuah pertigaan mengarah ke pura desa Mereka mendengar ada suara berisik dari balik pohon besar Mereka berempat yang penasaran Akhirnya berniat mendekati ke arah suara keributan itu berasal Pas hampir mendekati pohon beringin Mereka melihat ada hitam-hitam bergerak Mereka pun mendekati perlahan-lahan ke arah sosok itu Pas beberapa meter di belakang Hitam-hitam yang berbentuk bapak-bapak itu Mereka melihat dengan jelas ada darah berserakan di sekitar sosok itu Dengan perasaan yang ketakutan Takim berniat untuk memanggil sosok itu Pas mau membuka mulut Sosok itu menoleh Dan mukanya Mukanya itu hampir seluruh mukanya ketutupan darah segar Dan seketika sosok itu lari Wuih jangan lari Teriak salah satu teman Takim Belum sempat mengejar Sosok itu sudah hilang Dan alangkah terkejutnya lagi Apa yang ditinggalkan sosok itu Sosok itu meninggalkan bangkai kucing yang isi perutnya sudah hilang Seketika itu Takim dan teman-temannya mual hingga muntah Setelah menguburkan bangkai kucing yang ditinggalkan sosok itu Mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mereka masing-masing Sekitar jam 3 dini hari Takim dibangunkan oleh suara ribut dari luar rumahnya Ada apa toh pak? Malam-malam waktunya tidur kok teriak-teriak? Tanya Takim ke ayahnya Gak tahu Bapak mau keluar dulu Lihat ada apa di luar Jawab ayah Takim Ikut Ucap Takim Jangan Bahaya Larang ayah Takim Tapi emang Takim bandel Takim pun ikut keluar Ada apa Joe? Tanya ayah Takim ke salah satu warga Itu loh Kambingnya Parmin meninggal Katanya dimakan orang Dagingnya hilang Kata warga itu Akhirnya Takim dan ayahnya melihat ke kandang kambingnya Parmin Dan disitu Takim melihat bangkai kambing yang perutnya sudah terkoyak Seketika Takim muntah-muntah disitu Akhirnya yang melihat Takim muntah-muntah Langsung membawa Takim pulang Sesampai di rumah Takim teringat kejadian sore tadi Pas Takim dan teman-temannya melihat seseorang yang memakai pakaian cerbah hitam Memakan kucing Lalu Takim pun menceritakan kejadian itu Keesokan harinya Semua warga pun resah Karena takut ternak mereka akan mati dimakan oleh maling Akhirnya warga pun memperketat penjagaan Warga melakukan ronda keliling kampung Dan warga yang tidak ikut ronda menjaga ternaknya Tapi itu masih belum cukup Masih banyak warga yang ternaknya mati mengenaskan Ada ayam yang tinggal kepala Bebek yang kakinya hilang Hingga kucing yang tersisa kepala Anjing yang kepalanya hilang Setiap hari pasti ada kejadian ternaknya Atau hewan peliharaan hilang Warga semakin resah Hingga suatu hari pas Takim tidur Dari arah kandangnya terdengar teriakan kambing Sontak Takim dan ayahnya terbangun Ayah dan kakak Takim langsung ambil golok Dan berlari ke arah kandangnya Pas waktu sampai di kandangnya Takim, Sutris, kakak Takim, dan ayahnya Melihat sosok hitam sedang menggigit leher salah satu kambing Sontak Sutris pun berteriak Woi, maling Sosok yang mendengar teriakan Sutris itu Langsung berlari kabur Takim, Sutris, dan ayahnya Mengejar sosok itu Sambil berteriak-teriak Warga yang ronda yang melihat Takim Sutris, dan ayahnya pun ikut Mengejar sosok yang memakai pakaian serba hitam itu Makin jauh Makin banyak warga yang mengejar Tapi aneh Pas sampai di ujung desa Sosok itu lenyap entah kemana Beruntung Kambing Takim masih hidup Cuman ada luka di layar kambing Kesokan harinya warga semakin resah Makin tidak nyaman Warga mencurigai Kalau yang neror Ternak warga adalah Mbak Dirman Bukan tanpa alasan Ada salah seorang warga Pak Samsul Waktu itu Pak Samsul dan beberapa warga Sedang mencari kayu bakar di pinggiran hutan Pas memilah-milah kayu Pak Samsul melihat ada hitam-hitam bergerak Sontak Pak Samsul dan beberapa warga bersembunyi Dan melihat sosok itu Dan semakin dilihat Warga mengenali kalau sosok itu adalah Mbak Dirman Pak Samsul dan warga masih terus melihat kelakuan Mbak Dirman Makin lama makin aneh Hingga Mbak Dirman mengeluarkan sesuatu dari karung Dan ternyata itu adalah seekor anjing salah satu warga desa Lalu Mbak Dirman memenggal leher anjing itu dengan golok Lalu meminum darahnya Pak Samsul dan warga yang kesal Lalu menyergep Mbak Dirman Tapi Mbak Dirman mengayunkan goloknya Dan mengenai punggung salah satu warga Dan Mbak Dirman langsung kabur Karena salah satu warga terluka cukup parah Warga tak sempat mengejarnya Pak Samsul dan warga yang melihat kelakuan Mbak Dirman Melaporkan kejadian itu ke Pak Lurah Karena banyak saksi dan banyak ternak warga yang mati Pak Kades pun melaporkan Mbak Dirman ke kepolisian Akhirnya Mbak Dirman ditangkap Dengan beberapa barang bukti Dan diciploskan ke penjara Apakah itu berakhir? Belum Sudah hampir sebulan setelah Mbak Dirman diciploskan ke penjara Warga desa kembali hidup tentram Tidak ada warga yang kehilangan ternaknya Tapi Dua bulan kemudian Waktu itu Sutris, Takim dan beberapa warga pulang dari cari kayu bakar Tepat di sekitar rumah Mbak Dirman Sutris melihat di teras rumahnya Mbak Dirman Terlihat Mbak Dirman lagi duduk santai sambil merokok Seketika itu Sutris, Takim dan warga bergegas mengabari warga lainnya Kalau Mbak Darmin sudah lepas dari penjara Seketika warga desa kembali resah Keesokan harinya Hal yang paling mengerikan yang tak diinginkan dilihat oleh Takim terjadi Waktu itu Takim dan Sutris lagi santai di teras rumah Tiba-tiba dari kejauhan Terlihat Mbak Wati berlari sambil meminta tolong Mbak Wati adalah istri dari Mbak Darmin Tapi meskipun Mbak Wati teriak-teriak Warga yang awalnya di luar rumah pada masuk semua Kenapa? Karena di belakangnya Mbak Dirman mengecar Mbak Wati sambil menyeret pedang Tepat beberapa meter dari rumah Takim Mbak Wati jatuh tersungkur Akhirnya dengan mudah Mbak Dirman menyabetkan pedang ketubuh Mbak Wati dengan membabi buta Setelah selesai Mbak Dirman meninggalkan pedang itu Dan berjalan dengan santai meninggalkan jenazah Mbak Wati Karena Mbak Dirman tidak membawa senjata Warga pun rame-rame keluar rumah Untuk mengajar Mbak Dirman Ada yang memukul pakai balokan kayu, batu, senjata Gata tajam Tapi hingga warga kelelahan Tubuh Mbak Dirman tidak tergores sedikitpun Cuman bajunya aja yang terkoyak oleh amukan warga Mbak Dirman dengan santai meninggalkan warga Beberapa polisi datang untuk menangkap Mbak Dirman Mbak Dirman lalu melawan polisi yang mau menangkapnya Hingga polisi menembakkan peluru ke arah Mbak Dirman Tapi, ya, peluru itu mental dari tubuh Mbak Dirman Ambilkan bambu kuning Kata Mbak Jiwo Salah satu orang yang dituakan di kampung Takim Ke salah satu warga Setelah salah satu warga datang membawa bambu kuning Mbak Jiwo membacakan sesuatu ke bambu kuning itu Lalu dengan langkah pelan Mengendap-endap mendekati Mbak Dirman yang lagi sibuk dengan polisi Setelah dekat Mbak Jiwo memukulkan bambu itu ke kepala Mbak Dirman Lalu Mbak Dirman dengan marah mendekati Mbak Jiwo sambil berteriak Mbak Dirman berteriak sambil memakim-makim Mbak Jiwo Anjing kamu Jiwo Aku bunuh kamu Aku lebih sakti dari kamu Teriak Mbak Dirman ke Mbak Jiwo Dur, dur, dur Beberapa peluru menembus tubuh Mbak Dirman Pas waktu Mbak Dirman sekarat Warga yang sudah terbakar amarah lalu berlari ke arah Mbak Dirman Dan menghajar dengan membabi buta Polisi tidak bisa berbuat banyak Hingga Mbak Dirman meninggal dengan sangat-sangat mengenaskan Apa cerita sudah selesai? Belum Malam harinya Takim dan Sutris lagi berbincang di ruang tamu Tiba-tiba ada suara rintihan minta tolong Dengan suara yang parau Takim dan Sutris yang penasaran bergegas keluar rumah Pas sampai di depan pintu Takim dan Sutris tercekat kaget Takim dan Sutris melihat sosok Mbak Dirman dengan luka di sekejur tubuh Dan darah mengalir di kepalanya Dan membawa pedang di tangan kanannya Tangan kirinya buntung Sedang berdiri di halaman rumah Takim tidak bisa berteriak Tidak bisa bergerak Akhirnya Takim pun pingsan Kesokan harinya warga ribut lagi Banyak warga desa yang diteror sosok Mbak Dirman yang mengerikan Berbagai cara sudah dilakukan Ruat desa sudah dilakukan Tapi sosok Mbak Dirman masih meneror warga Teror Mbak Dirman itu berlangsung 40 hari Setelah 40 hari Teror itu berangsur-angsur hilang Takim adalah bapaknya Basman sahabatku Mendengar cerita Basman Tak terasa sudah jam 2 dini hari Akhirnya aku dan Basman tidur di warunya Pak Bagio Keesokan harinya Aku dan Basman balik ke kota Dan keesokan harinya lagi Aku ketemu dengan polusi dari mulut manajerku lagi Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!